Usaha dapat didefinisikan sebagai perkalian antara gaya yang searah dengan perpindahan dan perpindahan. Untuk memahami definisi ini, perhatikan ilustrasi berikut. Di sana, terdapat sebuah balok yang terhubung dengan tali. Ketika balok tersebut ditarik secara mendatar, maka balok akan bergerak lurus. Nah, panjang antara posisi awal dan akhir adalah perpindahan. Sebut saja sebagai S. S ini merupakan pesaran vektor. Arahnya dari posisi awal menuju posisi akhir. Sedangkan, gaya yang menarik balok ini adalah F. F juga merupakan pesaran vektor. Dalam kasus ini, arahnya adalah ke kanan atau sesuai dengan tali. Perhatikan, arah gaya F adalah searah dengan arah perpindahan S. Sehingga, besarnya usaha yang dilakukan adalah W sama dengan Ft kali S. Sekarang, balok ditarik tidak secara mendatar, akan tetapi membentuk sudut sebesar theta terhadap bidang datar. Tarikan ini menyebabkan balok bergerak lurus, menempuh perpindahan sebesar S. Perhatikan, arah vektor S dan vektor F, keduanya tidak dalam arah yang sama. Bagaimana kita mendapatkan nilai usaha dalam kasus seperti ini? Ingat, pesaran vektor bisa diuraih menjadi vektor komponen. Untuk F, komponen vektor horizontal adalah F cos theta. Dan, komponen vektor vertical adalah F sin theta. F cos theta dan F sin theta bisa menggantikan vektor F. Dari dua vektor ini, vektor F cos theta yang memiliki arah yang sama dengan arah dari vektor S. Sehingga, gaya yang berkontribusi terhadap usaha adalah F cos theta. Besarnya usaha menjadi W sama dengan F cos theta dikali S atau Fs cos theta. Inilah bersamaan yang nantinya sering digunakan. Sebagai kesimpulan, besarnya usaha bisa dihitung melalui persamaan W sama dengan Fs cos theta. Dimana F adalah besar gaya yang diperahkan pada objek, satuannya adalah Newton. S adalah besar perpindahan objek, satuannya adalah meter. Theta adalah sudut yang dibentuk antara vektor F dan vektor S. W adalah usaha, satuannya adalah Newton meter atau Joule. Untuk memahami konsep ini, kita akan berlatih melalui soal berikut. Sebuah meja bermasa 10 tutup gram, didorong dengan gaya sebesar 250 Newton, bergeser sejauh 120 cm, seperti yang terlihat pada gambar. Pertanyaannya adalah, berapa kebesar usaha yang telah dilakukan? Baiklah, tab pertama adalah melakukan identifikasi. F sama dengan 250 Newton, S sama dengan 1,2 meter, vektor perpindahan dan vektor gaya dalam arah yang sama, artinya theta sama dengan 0 derajat. Sekarang kita bisa menggunakan persamaan usaha, W sama dengan FS cos theta, sama dengan 250 dikali 1,2 dikali cos 0, sama dengan 300 Joule. Yup, semoga tutorial ini dapat memberikan manfaat yang berguna. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!